Halo semuanya, saya Fidah Mastrika. Dalam video sharing tentang basis data, kali ini saya akan menjelaskan tentang subquery. Kadang-kadang kita memerlukan query di dalam query, dalam kali ini disebutnya dengan subquery ya, untuk menampilkan data-data tertentu yang tidak bisa kita tampilkan dalam satu query sederhana. Ayo kita sama-sama belajar subquery dalam video kali ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang subquery. Saya akan memakai beberapa tabel di dalam subquery ini. Saya masih menggunakan database klasik model, kalau ada dari kalian yang juga ingin latihan atau praktik dengan database ini, link dari download, link download untuk database klasik model sudah ada di description box di bawah ya. Oke, kali ini saya akan menggunakan beberapa tabel berbeda untuk subquery ya. Pertama, saya akan menggunakan tabel employee dulu. Oke, ini adalah tabel employee. Tabel employees ini terdiri dari employee number, last name, first name, extension, email, ada office code, reports to, dan job title. Nah, di sini tabel seperti ini terlihatnya seperti tidak lengkap ya, karena di sini masih ada office code yang cuma kode aja, dan reports to yang cuma kode aja. Nah, ini memang dibuat seperti ini karena tabel database untuk menjaga integritasnya harus seperti ini ya. Jadi, ada foreign key dari office code di sini, dan foreign key dari employee number di reports to. Nah, bagaimana kalau saya ingin menampilkan beberapa kolom dengan menggunakan select ini? Misalnya, saya ingin menampilkan employee number, last name, dan first name dari karyawan yang kantornya ada di USA, misalnya. Kita coba cek tabel offices dulu. Nah, offices ini ada di, ada office code, ada city, phone, address line, state, country juga ada. Nah, di tabel customers tadi, di tabel employee tadi yang tampil hanya office codenya saja. Nah, di sini saya ingin menampilkan nama, employee number, dan juga yang country-nya di USA. Nah, di situ kita memakai lebih dari satu tabel ya, karena hanya dari office codenya saja yang ada di tabel employee, kita tidak bisa menentukan di negara mana office atau kantor tersebut berlokasi. Oke, untuk kasus seperti ini, kalian bisa menggunakan subquery ya. Tidak hanya menggunakan subquery, nanti dengan join juga bisa, tapi kali ini saya menjelaskan tentang subquery dulu ya. Subquery itu adalah query di dalam query. Jadi, dalam satu query itu nanti ada dua select. Nah, itu intinya ya. Oke, untuk tadi yang memilih karyawan berdasarkan lokasi kantor yang ada di USA, sintaknya adalah seperti ini. Misalnya yang saya select adalah employee number, last name, dan first name. Oke, ini dari tabel employee ya. Dari tabel employee, di mana? Di mana ya? Saya ingin menampilkan employee number, last name, dan first name dari employee, di mana kantornya itu berada di Amerika. Oke, berarti where-nya itu adalah office code ya. Office code, disini kita tambahkan in, disinilah subquery-nya berlanjut. Nah, setelah in, ini ada namanya subquery. Where office code in, disini kita tambahkan select lagi. Dari tabel office, kolomnya coba kita lihat. Disini ada office code juga ya. Nah, disini ada office code juga. Office code in, select office code, yang sama ya. Office code from, tabelnya offices. Where, country, sama dengan USA. Nah, secara singkat, saya mau menampilkan employee number, last name, dan first name dari tabel employee, Di mana office code dari employee tersebut, yang ada di tabel employee, itu ada di dalam office code dari tabel office, di mana country-nya adalah USA. Jadi nanti yang, maaf yang tampil, hanya yang country-nya adalah USA saja. Disini saya coba tambahkan office code saja ya. Biar nanti yang tampil office code-nya semuanya sama. Coba kita jalankan. Oke, semua office code-nya adalah 1. Kalau ini saya klik, nanti munculnya adalah yang ini ya, dari tabel offices. Berarti ada employee number, 1002, Marvy Dayen, office code-nya adalah 1, itu adalah sebuah kantor yang negaranya di USA. Ada office code 2 juga, dan 3, ini country-nya adalah USA. Nah, saya ulang lagi. Disini ada subquery, subquery-nya adalah ini. Ini digunakan untuk memilih kolom lain yang ada di tabel lain yang kita gunakan dalam klausa where. Nah, untuk contoh yang lain, saya mau pakai tabel payments di sini ya. Misalnya ini payment. Disini saya akan menggunakan satu tabel saja, yaitu payments, tetapi ada subquery-nya juga. Saya ingin menampilkan record dengan amount tertinggi. Oke, amount tertinggi. Tapi saya ingin menampilkan record-nya. Kalau dengan amount tertinggi, kita bisa gini ya. Select maximum ya. Maximum amount. From, tabelnya adalah payments. Oke, dari semuanya ya. Kalau seperti ini, yang muncul adalah hanya maximum amount-nya saja. Kita nggak bisa menampilkan kolom lain yang ada di tabel tersebut, oke? Jadi nggak bisa tahu itu, ini record punya siapa ya, gitu. Nah, kalau kita menambahkan di sini, misalnya tadi ada kolom apa aja ya. Ada kolom customer number sama check number ya. Customer number, check number, max amount from payments. Misalnya seperti itu. Ya, akan muncul seperti ini, customer number 103, check number-nya adalah ini, max amount-nya adalah ini. Nah, tapi apakah data ini benar? Coba kita cek di tabel payments ya. Kita ingat ini customer number-nya 103 dan max amount-nya adalah 120 ribu. Ya, kita cek dulu. Customer number-nya adalah 103, ini paling atas di sini ya. Coba kita cari, select bintang from payments where customer number sama dengan 103. Apakah ada 120 ribu dari amount-nya? Ternyata nggak ya. Oke, ternyata data yang kita dapatkan itu salah ya. Nah, bagaimana caranya kita menampilkan data yang benar untuk bagaimana mencari, memilih record dengan amount yang tertinggi. Kita harus pakai subquery untuk ini. Caranya adalah kita select dulu yang mau kita tampilkan. Tadi ada customer number. Ada customer number, terus check number, dan amount. From, tabelnya adalah payments. Setelah itu where. Oke, where amount. Amount adalah yang tertinggi ya. Where amount adalah yang tertinggi, berarti kita bisa pakai sama dengan di sini. Kita juga bisa pakai lambang-lambang untuk perbandingan yang lainnya. Misalnya kurang dari, lebih dari. Nah, kita sekarang karena ingin mencari yang tertinggi, berarti amount sama dengan maksimumnya ya. Kalau untuk kita mencari maksimum, berarti kita harus punya subquery ya. Select maximum dari amount. Ini adalah sintak biasa ya. Hanya ada sintak di dalam sintak. From, tabel, payments. Payments. Ini nggak ada where-nya lagi ya, karena kita menggunakan seluruh tabel. Oke, saya mau menampilkan customer number, check number, dan amount from payment. Dimana amountnya itu adalah maksimal amount dari semua yang ada di tabel payment. Oke, ternyata maksimum amountnya itu punya customer number dengan customer number 141 ya. Bukan 103 seperti di sintak yang salah yang saya peragakan di awal. Jadi, subquery-nya bisa seperti ini ya. Dengan satu tabel. Oke, sekarang saya mau memakai tabel yang lain lagi. Saya mau pakai tabel customers dan juga nanti tabel orders ya. Saya mau mengetahui customer yang mempunyai order ship date pada range tanggal tertentu. Yang saya mau tampilkan adalah customer name-nya ya. Customer name-nya dan nanti bisa ditambahkan juga ship date-nya ya. Ship date-nya itu formatnya ada di sini, di tabel order. Nah, ship date-nya dari tanggal tertentu ya. Kita memakai sintak between karena ada range tanggal tertentu. Oke, saya langsung contohkan tadi di customer ya. Saya mau selek customer name-nya aja. From customers. Di mana? Yang sama dari tabel customers dan tabel orders yang ada ship date-nya ini adalah sama-sama memiliki customer number ya di sini. Ada customer number, where customer number. Customer number in. Ini kita punya sub query-nya yang di dalam tabel order itu mempunyai ship date dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ya. Berarti in, select customer number yang sama, from, tabel orders, where, ship date ya. Date between. Misalnya, 2003-01-01 sampai... Sampai misalnya bulan Juni ya. 2003-06-01. Oke, misalnya seperti itu. Coba kita cari. Oke, berarti dari bulan Januari sampai Juni, berikut adalah nama customer yang ship date-nya ada di antara bulan Januari sampai bulan Juni. Oke, ini adalah sub query-nya yang saya ingin tampilkan adalah customer name dari customer, di mana customer number ini adalah yang sama dari tabel customer dan tabel orders, where customer number in. Setelah itu ada select lagi, customer number, from, tabel orders, di mana ship date-nya ada di antara 2003-01-01 sampai 2003-06-30. Oke, selanjutnya, ada satu contoh lagi yang mau saya jelaskan. Dan, misalnya kita ingin mencari customer yang tidak pernah memberikan order atau tidak pernah mengorder sesuatu ya. Ada customer yang sudah terdaftar tapi dia tidak ada order apa-apa gitu ya. Kita masih memakai tabel ini, tabel customers dan tabel order. Misalnya yang saya mau tampilkan sama, customer name from customer, where customer number ini ya, not in. Dia tidak ada order tertentu, berarti di tabel order itu tidak ada customer number seperti itu ya. Tidak ada customer number seperti itu, kita bisa pakai select this thing, ya, customer number from orders. Oke, saya ingin menampilkan customer name yang tidak pernah mengorder ya. Tidak pernah mengorder berarti tidak ada dalam tabel orders ya. Berarti not in, ini adalah yang sama, yang dari tabel customer dan tabel order, from order. Yang tidak pernah mengorder berarti di sini ada not in, tidak ada dalam seleksi ini. Oke, ini adalah hasil dari query tersebut. Beberapa customer name ini tidak pernah memberikan order. Oke, berarti kita sudah mempelajari atau menerapkan beberapa contoh dari subquery. Subquerynya bisa dipakai di dua tabel berbeda atau di satu tabel berbeda. Dan kita juga bisa menggunakan node untuk mencari data-data yang tidak berada di subquery tertentu. Nah, itu dia penjelasan tentang subquery. Semoga bisa kalian terima dengan baik. Untuk video selanjutnya, saya akan mulai menjelaskan tentang join. Join itu adalah bagaimana caranya kita menggabungkan dua buah tabel untuk kita menampilkan sesuatu yang tidak bisa kita tampilkan dengan hanya satu tabel saja. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!